Halo hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya Danang Indra Dalam rekaman video iseng Masih seputar adenium Yang di share secara free Di dunia maya Baik teman dalam video kali ini Saya akan coba sharingkan pada teman-teman semua Yaitu tentang masih kreativitas Pada adenium Dalam video kali ini saya akan mencoba Membuat adenium unik kreasi Ya Ya Pada Video ini Saya menggunakan bahan Adenium yang berbatang tunggal ya Batangnya seperti ini Batang tunggal ya Yang pertama adalah kita siapkan Sedikitnya minimal Tiga Tiga batang adenium Ya Nah Lalu kita Menanamnya ya Kita menanamnya menjadi satu dalam satu wadah Ya oke Yang ini kita bongkar dulu Lalu kita tanam kembali Dalam satu wadah Oke Nah disini Baru saja saya angkat ya Lalu kita kembali menanamnya Di dalam satu wadah Ya Dengan posisi berbentuk Segitiga teman-teman ya Dengan posisi berbentuk Segitiga Titiknya segitiga Satu disini Satu disini Satu disini Jadi bentuknya Segitiga Namun sebelumnya Teman-teman bisa memotong Bagian akar-akar yang halus Seperti ini Ya Dipotongi dulu Ya Yang halus seperti ini Ini baru saja saya potongi Ya seperti ini Kita potongi Oke Lalu kita bisa menanamnya Seperti ini Sebentar ya Oke Nah Saya baru saja menanamnya Disini Bentuknya Segitiga Ya Satu Dua Tiga Oke Seperti biasa Disiram dahulu Agar tanahnya Tidak gerak ya Ya Lalu proses berikutnya Teman-teman Kita bisa Menggunduli daunnya Terlebih dahulu Ya karena Kita akan Membuatnya Kali ini Yaitu dengan Mengaitkannya Satu dengan yang lainnya Batang satu Dengan yang lainnya Jadi Akan membuatnya Seperti Anyaman Ya Kita menggundulinya Ini juga ada cabang Di bawah seperti ini Saran saya Dipotong saja Ya Seperti ini Oke Di dalam juga ada Ini dipotong juga Oke Kita akan menggunduli Total daunnya nanti ya Ya Nah Setelah digunduli Gunduli Disakan sedikit saja ya Daunnya ya Jangan lupa Bunganya juga Dipotongi ya Agar Tidak menggambat Pertumbuhannya Ya Bunganya juga dipotongi Kondisinya seperti ini Lalu kita akan Mengkaitkannya Satu dengan Yang lainnya Ya Sebentar Ya Nah Kita bisa mulai dengan Memasukkan bagian tengah Ke dalam ya Kita menganyamnya Ya saya rasa Ibu-ibu Pinter ya Bagian gini ya Oke Seperti ini Ya Seperti ini Lalu kita mengaitkannya Begini ya Oke Ya Nah Ya Bisa Nah Tentang Kaitannya sendiri Teman-teman bisa Sesuaikan ya Sesuai selera saja Kita menganyamnya Seperti ini saja Nah Oke Ya Sekarang Bisa teman-teman perhatikan Kira-kira Anyamannya Seperti ini Ya Oke teman Lalu proses berikutnya Adalah Ini yang paling penting Ya Ini yang paling penting Dari rangkaian prosesnya Adalah ini yang paling penting Oke Karena adenium ini Tidak bisa menyatu Antara Batang yang satu Dengan batang yang lainnya Ya Jadi selama masih ada Kulitnya begini Dia tidak akan pernah Menyatu Ya Jadi Ini kembali lagi Ke selera Teman-teman bisa Melukainya sedikit saja Di bagian ini Masing-masing Untuk mengikatnya Ya Atau Apabila teman-teman masih Menginginkan ini Semakin panjang lagi Teman-teman biarkan saja Dulu Jangan dilukai Cukup diikat saja Menggunakan plastik Misalnya ya Jangan dilukai dulu Ya Bagian bawahnya pun juga begitu Ya Saran saya Untuk pada bagian Yang bawah Kita melukainya Menyesetnya Sedikit saja Di setiap bagian Ya tujuannya apa Tujuannya untuk Saling merekat Antara batang satu Dengan batang yang lainnya Kembali lagi Sebab jika dalam Kondisi seperti ini Dia tidak akan pernah Menyatu Sampai kapanpun ya Sampai kapanpun Jadi Meskipun 10 tahun ke depan Dia akan tetap menjadi Perbagian masing-masing ini Teman-teman Kecuali kita melukainya Menyesetnya Membuat luka baru Lalu kita mengaitkannya Ini Kembali lagi Ke selera teman-teman Jadi dalam hal ini Kalau saya Saat ini Saya akan melukainya Pada di bagian Masing-masing ini Ya misalnya seperti ini Kita menyesetnya Sedikit saja Untuk membuat lukanya Di bagian ini Oke Di sini sudah terluka Di bagian ini pun Juga terluka Kita buat lukanya ulang Nah seperti ini Oke Kita membuatnya luka Seperti ini Di sini sudah ada Luka tergores Sedikit saja Ya Yang penting Batang kambiumnya Terluka dia Ya Kulitnya terluka Seperti ini Ya Bagian sini Sebelahnya juga terluka Lalu bagian sini juga Kita membuat Melukainya sedikit saja Nah seperti ini Ya Di sini juga kita buat Oke Jadi Masing-masing bagian Sudah Terluka Ya Di sini Kalau memungkinkan Antara ini Dengan yang ini pun Juga Kita satukan Tetapi karena Jika memang tidak memungkinkan Karena pohonnya terlalu kecil ya Kita bisa menggunakannya Tiga bagian ini saja Kita mengkaitkannya ini Ya Jadi sekali lagi Batang ini Selama dia tidak dilukai Ya Selama Sampai kapanpun Selama apapun Dia tidak akan pernah menjadi Satu bagian Ya Kalau dibuka Dia akan menjadi satu bagian Masing-masing Kembali lagi ya Jadi saran saya Pada bagian yang Bawah ini Kita melukainya Ya Untuk merekatkan Ya Seperti ini Oke Nah Seperti ini Oke Sudah terluka semua Lalu kita mengikatnya Dengan plastik Sebentar Lalu kita mengikatnya Dengan plastik Pada bagian yang ini Teman-teman bisa sesuaikan Bisa menggunakan Ravia Juga boleh Mau menggunakan Apapun itu Yang penting Untuk ya Oke Seperti ini Nah Oke Cukup begini saja Yang penting Batang yang satu Dengan batang yang lainnya Saling terkait Dan rapat Ya Sedikit saja Dia bersentuhan Antara luka yang satu Dengan yang lainnya Ada kemungkinan Untuk dia menyatu Teman-teman Oke Nah Kalau teman-teman bisa kurang Bisa teman-teman tambah Lagi-lagi misalnya Meragu Misalnya dengan kondisi seperti ini Teman-teman bisa menambahkannya Lagi lilitannya ya Lalu berikutnya Di atas Ya Lagi-lagi kembali selera Teman-teman Kalau masih ingin membuat Panjang lagi Dia semakin ke atas Saran saya Ini jangan dilukai dahulu Ya Cukup diikat Ravia boleh Atau menggunakan karet Juga boleh Ya Jadi misalnya seperti ini Kita bisa mengikatnya Untuk sementara dulu Tanpa melukainya ya Seperti ini Oke Nah akan tetapi teman-teman Jika teman-teman Sudah Merasa segini saja Sudah cukup panjang Teman-teman bisa melukainya Sama Prosesnya seperti dengan Batang yang Bawa tadi Sama dengan seperti ini Jadi kalau ini sudah Dianggap finish Oke Sampai sini saja Teman-teman bisa melukainya Di masing-masing bagiannya Ya di masing-masing bagiannya Dilukai Diikatkan Ya untuk teknik crafting Jadi agar supaya Menyatu Prosesnya sama Seperti ini Ya Jika tidak teman-teman mau Ingin membuatnya lagi Semakin panjang Cukup begini saja Tidak masalah Ya walaupun kembali lagi Dia tidak akan pernah Menyatu sampai kapanpun Ya Jadi selama dia tidak ada Yang terluka Tidak ada Tidak mengait Satu dengan yang lainnya Antara kambiumnya Dia tidak akan menyatu Oke Nah Baik teman Hanya ini ya Yang biasa saya bagikan Cukup panjang sepertinya Ya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi teman-teman Ademannya semua Ini segedar contoh saja Saya yakin kreativitas teman-teman Jauh lebih hebat ya Jauh lebih dasyat Ini hanya segedar contoh Sekali lagi Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dan bagi yang baru saja Menemukan channel ini Saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung dengan kami Silahkan subscribe Tekan lonceng disitu Saya akan bagikan Tip-tip singkat lainnya Seperti adenium Yang saya tahu tentunya ya Ini janji saya Sekali lagi Sukses buat ademannya Sukses buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Ademania Terima kasih telah menonton